Masjid Raya Syahabudin, Warisan Sejarah Kesultanan Siak Sejarah Pembangunan Masjid Syahabudin Masjid Syahabudin merupakan saksi sejarah hadirnya Kerajaan Melayu Islam di Siak Sri Indrapura. Provinsi Riau, Masjid ini dibangun pada tahun 1926 M pada masa Sultan Al-Said Al-Kashim Abdul Jalil Saifudin, merupakan Raja Kerajaan Siak yang terakhir. Nama Syahabudin berasal dari gabungan kata Syah dan Aldin. Kata Syah berasal dari bahasa Persia yang berarti penguasa, sedangkan kata Aldin berasal dari bahasa Arab yang berarti agama. Mungkin penamaan Masjid Syahabudin dimaksudkan sebagai lambang bahwa Sultan Raja bukan hanya penguasa negara, melainkan juga sekaligus seorang penguasa agama Syahabudin. Usia Masjid peninggalan Kerajaan Syahabudin ini sudah lebih dari setengah abad dan telah beberapa kali mengalami perbaikan, renovasi, dan penambahan bangunan baru di kanan dan di kiri Masjid. Pembangunan Masjid ini selain berasal dari kaskerajaan, juga melibatkan bantuan masyarakat setempat dalam hal penyelenggaraan kegiatan dakwah. Takmir atau biasa disebut pengelola Masjid diangkat langsung oleh Sultan. Dengan cara inilah syiar agama Islam dapat berkembang secara baik di daerah kekuasaan Kesultanan Syah. Untuk menjadi imam pada masa itu, persyaratannya telah lulus tes oleh Kodi Siak di zaman Sultan pada masa itu. Kepengurusan Masjid Syahabudin dikoordinir oleh Sultan Siak. Karena itu yang menjadi imam dan hatib digaji oleh Sultan Siak. Di antara mereka adalah H. Abdul Wahid, Tuan Lebay Abdul Muttalib, dan Imam Suhel. Arsitektur Bangunan Masjid Perpaduan Bangunan Timur Tengah, Turki, dan Melayu. Dalam pelaksanaan pembangunan masjid untuk menimbun tanah, khususnya fondasi masjid. Dilakukan secara bergotong-royong oleh kaum ibu pada malam hari. Ini dilakukan oleh karena pada masa itu masih berlaku adat pingitan bagi kaum wanita. Pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka, seluruh asat kerajaan diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia, sehingga masjid tersebut dijadikan masjid kecamatan. Dengan adanya pemekaran wilayah di Provinsi Riau, Siak menjadi kabupaten. Maka masjid itu pun naik status menjadi masjid kabupaten. Selain itu, masjid Syahabuddin ini juga menjadi masjid bersejarah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!